Pemirsa 15 orang ASNS Londua mengikuti ujian wawancara dalam rangka Jobfit uji kesesuaian jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Mowarujambi 2021 yang langsung diuji oleh Sekretaris Daerah Mowarujambi Budi Sartono bersama tim akademisi dan BKAD Mowarujambi. Bertempat di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi, Badan Kepegawaian Daerah Mowarujambi menggelar Jobfit selama 2 hari Pada pelaksanaan Jobfit ini dibagi menjadi 2 sesi selama 2 hari untuk pejabat tinggi pertama hari ini ada 15 pejabat yang mengikuti Jobfit ini diantaranya Kadis PU, Kadis Pendidikan, Ketahanan Pangan, Staff Ahli, Asisten, BPPRD, Kadis Pertanakan, Pertanian, dan Kadis lainnya di lingkung pemerintah Mowarujambi. Setiap pejabat diberi waktu setengah jam dalam wawancara yang ditanya langsung oleh tim dari Sekda dan RKM Akademisi. Sesuai dengan rekomendasi KASN nomor B-4812-KASN-12-2021 pada tanggal 28 Desember, rekomendasi rencana kompetensi pejabat tinggi Prataba di lingkungan Pemkap Mowarujambi, pertimbangan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat selama ini, maka pimpinan dapat mempertimbangkan seseorang pejabat untuk ditempatkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dibilikinya. Sesuai tujuan dari uji kompetensi ini adalah agar visi-misi, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, program kerja, kegiatan, dan pelaksanaan termasuk dalam birokrasi tercapai. Ini hari pertama kita melaksanakan tes job bid ya, tes untuk uji untuk kesesuaian jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi Prataba. Jadi hari ini 15 orang terjadwalkan untuk dilaksanakan pendalaman terhadap tugas pokok fungsi dia selama ini untuk mengetahui apakah masih sesuai, memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan yang ada yang selama di tembannya. Di anggota tim penguji juga lengkap, antusias dari para peserta juga cukup baik.